Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu kunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas kerjasama sosialisasi Pemilu 2024. Kedatangan Bawaslu dan jajarannya diterima langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Bertempat di Gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, jajaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI yang dipimpin oleh Rahmat Bagja bertemu langsung dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Muthi serta Pimpinan Muhammadiyah lainnya. Pertemuan ini guna membahas kerjasama sosialisasi tentang Pemilu 2024 mendatang jujur, adil dan bermatabat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pertemuan dengan Muhammadiyah untuk membahas kerjasama antara Bawaslu dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Pemilu diantaranya adalah mengenai sosialisasi tahapan pemilu kepada warga Muhammadiyah dari pusat hingga daerah untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaran pemilu agar berjalan baik. Untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaran pemilu dan juga membantu penyelenggaran pemilu di Indonesia yang sekarang sudah dimulai pada 14 Juni 2022 yang lalu. Dan kami harapkan Muhammadiyah, PP Murus Besar Muhammadiyah itu bisa menasosiasikan tentang tahapan pemilu yang sekarang berjalan khususnya kepada warga Muhammadiyah yang baik yang ada di kota maupun di desa dan juga di tempat sarana pendidikan Muhammadiyah. Ini kami harapkan bisa dikerjasamakan bersama Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah khususnya tempat-tempat pendidikan yang ada di Muhammadiyah sehingga bisa membantu Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaran pemilu dan ikut serta memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik. Selain itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hedah Nasir mengatakan pertemuan dengan Bawaslu untuk kusilaturahmi dan berdiskusi mengenai pemilu agar berjalan dengan baik pemilu jurdil bermartabat dan mencapai tujuan membangun bangsa. Kita berdiskusi untuk bagaimana agar pemilu itu berjalan dengan baik baik dalam keseluruhannya menjadi pemilu yang berjurdil, bermartabat dan mencapai tujuan yang membawa pada kemajuan bangsa. Nah, Bawaslu meminta, memohon dan memiliki harapan kepada Muhammadiyah agar Muhammadiyah bisa bekerjasama dengan Bawaslu dalam usaha pencegahan dalam proses pemilu ini pencegahan supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, Bawaslu juga berharap agar Muhammadiyah juga ikut mengawasi dalam konteks kebangsaan bahwa jalannya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada hal-hal yang nanti bisa dikerjasamakan dan Muhammadiyah juga menawarkan misalkan kalau tahun lalu kita ada peristiwa meninggalnya saudara-saudara kita yang bertugas nah, nanti Muhammadiyah bisa lewat dokter-dokter Muhammadiyah rumah sakit Muhammadiyah kita bisa bekerjasama untuk menjaga kesehatan para petugas kita juga meminta kepastian pada Bawaslu agar sesuai dengan koridor dan tepoksinya menegakkan aturan agar Bawaslu berjalan sebagaimana mestinya tidak ada pelanggaran dan kalau ada yang melanggar ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara adil dan objektif baik Muhammadiyah maupun Bawaslu juga punya pandangan yang sama agar kita semakin seksama di dalam menyerap isu agar tidak ada hoaks, fitnah, kebencian, permusuhan di dalam pelaksanaan pemilu tim TV-mu memeritakan selamat menikmati